Episode 4076-4080 Pada saat ini, Muyun dengan hati-hati mengamati potongan batu giyok yang berbentuk bulat dan berkilauan seperti batu giyok dan seekor naga diukir di seluruh batu giyok yang terlihat seperti aslinya, kurang dari, span lebih besar dari Kalau begitu, keluar dulu Apakah tempat aneh ini benar-benar ada hubungannya dengan giyok naga yang kamu punya Muyun mengangkat alisnya Tetapi tadi, kehilangan arah tiba-tiba muncul kembali jadi kami bergegas kembali Pemimpin buru-buru berkata Kami menjelajah secara terpisah tapi kami tidak sengaja masuk ke sini Kami tidak dapat menemukan jalan keluar lagi jadi kami berlama-lama di sini Muyun juga merasa lega dan berkata Saya mengetahui bahwa Anda kehilangan berita di sini Saya pikir Anda diam-diam direncanakan oleh orang lain Masalah apa yang terjadi, itu kamu Orang-orang itu langsung terlihat bahagia saat melihat Muyun Anak gembala Belum lama ini, beberapa sosok muncul di depan Muyun terus mencari di pegunungan Tanyakan pada pemimpin Qiyong saat Anda bertemu dengannya Mungkin Anda bisa mendapat kabar Muyun bermain dengan Giyok Naga Setelah beberapa kali penyelidikan Tidak ada yang luar biasa Dia memakainya di tubuhnya dan mengabaikannya Lari apa? Muyun juga cukup terkejut saat ini Pada saat ini, Muyun menemukan bahwa Tiga hewan raksasa di kakinya Setelah melihat Muyun menangkap Giyok Naga Terdiam dan menghilang dalam sekejap Namun, setelahnya mengamati dengan cermat bagian dalam dan luar Giyok Naga Dipandu oleh kesadaran darah dan jiwa Giyok Naga tidak merespons sama sekali Dia bertarung dengan Xiao Yunchen Gunung-gunung dibombardir Pohon-pohon kuno tumbang Dan batu Giyok Naga ini muncul Potongan batu Giyok ini sepertinya adalah inti dari pegunungan menggantung di udara Muyun berbisik Long Yu Saat ini, telapak tangan itu diulurkan dengan lembut Dan batu Giyok itu dipegang oleh Muyun Tidak ada perbedaan Di dekat kolom cahaya Muyun tidak menyadari adanya gaya tolak-menolak Tampaknya potongan batu Giyok ini akan membuat seluruh gunung mengjulang Setelah berada dekat dengan kolom cahaya Muyun menemukan bahwa di kolom cahaya Sebuah batu Giyok bundar berdiri dengan tenang di udara Suara gemuruh terdengar saat ini Setelah ragu-ragu sejenak Muyun langsung bergegas menuju kolom cahaya Cahaya kolom cahaya sudah lama tidak menyebar Saat batu-batu besar berjatuhan Muyun hanya bisa menjaga kestabilan tubuhnya Dengan kolom cahaya yang naik ke angkasa Tubuh Muyun merasakan gaya gravitasi bumi saat ini Kalau begitu, bertarunglah Itu adalah Kaisar Longhuan Kau tahu? Aku sangat ingin menikah denganmu Sing Sengong bekerja sama dengan keluarga Tianlong Yang penuh warna untuk menjadikan klub ini tak terkalahkan Kaisar Tianning berkata tanpa daya Saya ingin membunuh Muyun Ini sudah hancur Nasib keluarga Kaisar dan keluarga penggembala Takdirku Cai Weiwei, apakah kamu harus menjadi musuhku? Di sisi berlawanan Kaisar Tianning berdiri dengan tangan ke bawah Dan senyuman di wajahnya Cai Weiwei mengenakan rok panjang Yang menonjolkan dadanya yang besar dan layak huni Di wajahnya yang indah Dia sedikit serius Dan ratusan mil jauhnya dari enam orang Di dua bundukan tanah Enam sembilan master teratas di langit Memicu debu di padang rumput Chi Kaisar adalah tangan pertama dengan jalan Qiyong Di sisi lain Kaisar mengoreksi Chen Suang Pada saat ini Ye Jing Tian bertarung dengan Kaisar Longhuan Dan tidak dirugikan Namun tekanan yang dia hadapi tidaklah kecil Terdengar tawa dingin saat ini Ye Jing Tian Kekuatanmu menjadi lebih kuat Puluhan mil tanah berubah menjadi tanah tandus Dan asap mengepul Di padang rumput yang tenang Suara gemuruh tiba-tiba terdengar Boom di antara padang rumput tersebut banyak Terdapat bundukan tanah yang tingginya Lebih dari 10 meter Padang rumput simapingcuan tertiup angin Dari waktu ke waktu Padang rumput berfluktuasi seperti laut Di ruang berbeda di mana gerbang jurang berada Pada saat ini Itu adalah di dataran Peruntuhan gurun sangat luas Sepertinya keluarga Kaisar tidak bisa menahannya Sekarang tanpa sepatah kata pun Muyun berubah menjadi bayangan sisa Ayo pergi Ekspresi Muyun menjadi serius begitu Dia mengatakan ini Ayo pergi Saat ini Xiao Yuner tidak banyak bicara tentang Keanehan Pegunungan Hitam Dia berkata Ye Jing Tian dan pihak mereka Diawasi oleh keluarga Kaisar Dan Wei Wei telah pergi Ya melihat kemunculan Muyun Xiao Yuner langsung berkata Keanehan Pegunungan telah lega Apakah Anda merasakannya Muyun Hanya untuk melihat posisi pintu masuk Xiao Yuner kini bersama lebih dari selusin orang Dengan tatapan sedikit cemas Datanglah ke pintu masuk gunung Setelah masuk ke sini Saya kehilangan arah dan tidak bisa Tidak keluar jalan apapun Semua orang mengatakan hal yang sama Muyun memimpin beberapa orang kembali Di tengah perjalanan Ia bertemu dengan dua tim anak-anak Ye Ya Kai Wei Wei mendengar pidatonya Tapi dia bersenandung Jika kamu ingin memindahkan awan Aku tidak bisa membiarkanmu Dia sangat menarik Meskipun ada beberapa wanita di sekitarnya Namun Kai Wei Wei berkata sambil mencibir Kamu pikir semua orang sama kotornya denganmu Saya menghormati Muyun Seperti ayah dan saudara laki-laki Saya benar-benar tidak ingin membunuh Anda Kaisar Tianning menggoncangkan kepala Kalau begitu kamu bisa membunuhku Kai Wei Wei melangkah keluar dalam satu langkah Dan cahaya warna-warni di permukaan tubuhnya berkumpul Kai Wei Wei bersenandung dingin dan memegang telapak tangannya Dalam sekejap Di tangannya Dia memadatkan kompetisi yang penuh warna Formula campuran Yuan yang penuh warna Pertempuran antara keduanya terlalu bergejolak Pilihan warna-warni bertabrakan dengan tirai bintang langit saat ini Menyebabkan bumi runtuh dan langit terbelah Bum saat ini Kaisar Zici dikalahkan oleh Qiyong Sun Zhe tidak keluar tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia hanya berdiri di tempatnya Dan memperhatikan segala sesuatu tentang Kaisar Tianning Pada saat ini Sun Zhe diam-diam mundur dan melihat ke arah lain Momentum setiap gerakan mereka beberapa kali lebih kuat Daripada momentum Chen Suang Ye Jing Tian Kaisar Zixiu Kaisar Zici Dan lainnya Kaisar Tianning tidak terlalu memikirkannya Dengan telapak tangannya Gelombang udara pecah Dan fluktuasi mengerikan melanda Yang membuat orang gemetar Di sekujur tubuhnya Seperti tirai bintang langit Jatuh dari langit Sungguh spektakuler Seluruh tubuh Cai Weiwei ditutupi dengan cahaya warna-warni Yang mengembun tujuh keterampilan dan mengelilingi tubuhnya Membuatnya tampak seperti Dewi di surga dan peri di istana bulan Dalam sekejap, dua Jiu Xiong teratas tiba-tiba meledak menjadi tren yang mengejutkan Boom mendengar kata-kata ini Cai Weiwei memiliki wajah cantik dan peluang membunuh Karena kamu ingin menghentikanku Aku tidak akan sopan lagi Kaisar Tianning berkata dengan tenang Bahkan jika kamu adalah kekuatan dari Rong Tianjing hingga Tong Tianjing Kamu tidak bisa menjadi lawanku Cai Weiwei Jika kamu mati, aku akan sangat sedih Pada saat ini, Kaisar Tianning melangkah keluar Dan napasnya terhembus seperti angin kencang Lautan Ya, Kaisar Tianning mengulurkan tangannya untuk menghentikan Sun Z Dan berkata dengan atas senyumlah Kamu bukan lawannya Saya akan datang Kaisar Tianning ada di sisinya Dan Sun Z mengenakan kemeja panjang dan melangkah keluar Anda beruntung Mu Yun mengangkat Alisnya Arai Selusin orang berhenti saat ini Berhenti Sementara Mu Yun sedang berpikir Tiba-tiba Tangisan mengerikan terdengar di depannya Dia melihat seorang murid memimpin Tubuhnya terpotong-potong dan darahnya meledak Ah Mu Yun mengangkat alisnya Orang ini terikat dengan keluarga Kaisar Kenapa dia tidak muncul Utusan itu menjawab Entahlah Sol ketidak muncul Mata Mu Yun tetap tidak berubah Dan kemudian berkata Dimanakah orang-orang marga jiwa dan marga tulang Apa yang kamu dapatkan Di Tianning sepertinya mendapatkan sesuatu dari reruntuhan Sekarang dia tidak keberatan untuk tinggal di sini Dia hanya ingin memaksamu untuk melawannya Orang-orang yang kami hilangkan di sana dibunuh oleh seni bela diri keluarga Kaisar Awalnya kami tidak bertemu satu sama lain Namun akhirnya kami bertemu mereka di sebuah peninggalan Orang-orang dari keluarga Kaisar mengejar kami Ye Jing Tian dan Chen Suang tidak punya pilihan selain bertarung Dalam perjalanan Mu Yun bertanya Apa yang terjadi? Mu Yun bergegas Pada saat yang sama Pihak lain Enam ahli Tong Tianjing terkemuka memimpin ratusan Tong Tianjing Pada saat ini terjadi pertempuran berdarah Kaisar Longhuan, Kaisar Zici, Kaisar Zixiu, Chen Suang, Ye Jing Tian, Kiong Saat ini terjadi perang di mana-mana Dua sosok bertarung bersama dalam sekejap Pikiran itu jatuh di hatiku Dan Mu Yun langsung melangkah keluar Dan suara gemuruh terdengar saat ini Siapapun yang menghentikannya membunuh Mu Yun akan membunuhnya Kaisar Tianning memegang cahaya bintang ilahi pedang Nafas stabil di sekitar tubuhnya Dan ada jejak keteguhan di matanya yang jernih Kedua tubuh itu berdiri di udara Terpisah beberapa kilometer Bekas cambuk dan bekas pedang bertabrakan dalam sebuah seketika Dan suara gemuruh yang keras terdengar Meledakkan kehampaan Segera, Kaisar Tianning mengayunkan pedang Pedang itu panjangnya 3 kaki 7 inci Dan bilahnya selebar 2 jari Kedua sisinya setipis sayap jangkrik Memancarkan cahaya redup bintang Ketika tanda cambuk datang Kaisar Tianning memegangnya erat-erat di satu tangan Dan perlahan keluar dengan dua jari dan pedang di tangan lainnya Ketika kedua jarinya melintasi tempat itu Cahaya bintang memadat dan mengumpulkan pedang panjang di tangan Kaisar Tianning Saat cambuk dicabut Udara meledak dan menderu-deru Bersamaan dengan bilah tajam ruang tau Yang dipaksa oleh cambuk warna-warni Dan dilarikan langsung ke Kaisar Tianning Pak, Chu Hao berkata sambil tersenyum Momen ini adalah momen lain Klan Ye telah memberi kami kekuatan Tetapi kami telah membayar banyak untuk klan Ye selama ratusan ribu tahun Itu hanya tepukan dan jeda Tuo Ba Sun bersenandung Bahkan jika Anda seorang pengkhianat Anda tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu Meskipun Anda memamerkan keluhan Anda di sini Mahasiswa baru, di reruntuhan suci Xiao Yao, mendominasi satu sisi Apakah kamu mengatakan itu? Xiao Yuner sekarang bersenandung Masing-masing dari enam keluarga Chu Xiao dan Tuoba pada masa itu hanyalah kekuatan keluarga kelas dua Nenek moyang Anda dari enam keluarga yang mengikuti Ye Xiao Yao yang memiliki enam keluarga saat ini Enam, Mu Yun, waktu kematianmu telah tiba Ini mewakili terlalu banyak Ini bukan pertama kalinya memasuki gurun Tapi ini adalah akhirnya Kaisar Tianning menjelaskan bahwa dia ingin membunuhnya Kedua orang ini masih menghalanginya sekarang Jadi dia memilih untuk pergi Dia tahu bahwa Namong Dandi berada di Montenegro dan tidak memilih untuk bergandengan tangan dengan Xiao Yun Chen untuk menghadapinya Karena Namong Dandi mengerti Tampaknya Chu dan Tuoba siap bermusuhan dengan keluarga Ye dan terikat dengan keluarga Kaisar Melihat kedua pemimpin itu, mata Mu Yun agak acuh tak acuh Tuoba Sun, Chu Hao Pada saat ini, di belakang lebih dari selusin orang Dua tim muncul di sisi kiri dan kanan Mu Yun mengangkat alisnya Kami Sol kemelangkah mundur dengan hati-hati dan berkata dengan dingin Aku tahu kekuatanmu tidak seperti dulu lagi Tapi lebih sulit untuk melakukannya Bunuh kami Mu Yun bersenandung dalam Dan roh pembunuh melonjak Pedang tanpa jejak sudah muncul di tangannya Saya hanya butuh waktu sebentar untuk membunuhmu Pergi pilih Wei Wei dan hentikan Tianning Mu Yun mengangkat alisnya Sol kemencibir Hanya saja Aku tidak melakukannya ingin membunuhmu Hentikan saja kamu sebentar Takut akan kematian itu wajar Melihat pemuda muncul Mu Yun mencibir dan berkata Apakah kamu berani muncul? Apakah kamu takut mati? Sol ke Ribuan praktisi seni bela diri wilayah Tong Tian Yang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat wilayah Rong Tian Juga dapat dikonsumsi sampai mati Dalam sekejap Susunan besar muncul Mencakup 100 mil Itu terselubung oleh susunan Sosok itu maju dan berkumpul di sini Mata Mu Yun berbinar tajam dan berkata dengan dingin Tidakkah kamu tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk membuat marah master susunan batas itu mahal Boom susunan langit kait bintang 7 Metode pengoperasian rumus seni bela diri ini dapat merangkum serangkaian susunan batas nyata Segera setelah 7 susunan kait bintang keluar Pola batas begelombang terintegrasi dengan kekuatan bintang Level 7 Level tertinggi dari pembagian susunan batas Setengah juta Dalam sekejap 500 ribu pola batas berlama-lama Sepatah kata untuk diminum Dalam sekejap Ribuan bintang berkumpul di pola batas jalan di sekitar Mu Yun Langit kait bintang 7 Aray Rumus surga kait bintang 7 Mu Yun tanpa jejak pedang melayang di depanmu Saat Anda memegangnya dengan kedua tangan Pola batasnya naik ke langit Siapa yang hidup dan siapa yang mati belum tentu Pada saat ini Chu Hao dan Tuo Baksun juga berhati-hati Pengepungan tiga orang adalah yang terbaik Dia telah menderita kekalahan di tangan Mu Yun Jadi dia tahu bahwa dia bukan lawan Mu Yun sendirian Sol ke mendengus dan menatap Chu Hao dan Tuo Baksun Dengarkan rencanamu Bahkan jika Anda memiliki ribuan sarana Anda tidak dapat lolos dari kematian hari ini Lebih dari selusin seniman bela diri Ye mengangguk satu demi satu Pada saat ini Mu Yun berkata Jangan lari-lari Dengarkan rencanaku Berdiri di sampingku Di sisi tubuh Mu Yun Lebih dari selusin seniman bela diri Berkualitas tinggi di seberang langit Tampak jelek satu demi satu Di sekitar Hampir seribu seniman bela diri Dari empat kelompok etnis utama jiwa Tulang, Chu, dan Tuoba berkumpul bersama pada saat ini Pada saat ini Chu Hao bersenandung Kamu bisa Jangan terbang dengan sayapmu hari ini Kalau begitu cobalah Mu Yun tertawa dan berkata Saya bisa Tanda pagar 39 Tidak melihat pengkhianat Tripot kompor muncul di atas kepala Mu Yun Oven surga dan bumi Dengan pemikiran ini Mu Yun membuat keputusan Kaisar Tianning memberinya perasaan yang tidak enak Jika Anda menunda di sini untuk waktu yang lama Saya khawatir akan ada masalah besar bagi Kwe Wei Ye Jing Tian Chen Suang dan Kiong Saat ini Mu Yun juga mengetahui situasinya Di kedua tempat Perang dimulai Xiao Yuner memimpin lebih dari selusin ahli Ye Tong Tian Jing untuk membunuh ribuan orang Dan ahli Tong Tian Jing tiga arah Kini menghadapi serangan barisan Terus melawan kiri dan kanan Pada saat ini Ketiganya bekerja sama di satu tempat Dan segera membunuh siang Mu Yun Bunuh Namun sejak kurun waktu ini Mu Yun telah mengalami kemajuan pesat Sungguh luar biasa Mu Yun yang pertama kali datang ke sini Sangat berbeda dengan Mereka Malu Setelah jiwa kemengatakan ini Dia merasa sangat malu Sol ke Tuo Bak Sun Dan Chu Hao Menampilkan bentuk produksi Dan menghadap Mu Yun Saat pedang keluar Keempat sisi langit melonjak keluar Dari pedang ki Bum dan dia menghadapi jiwa ke Tuo Bak Sun Dan Chu Hao Pada saat ini Mata Mu Yun dingin Dan memaksa ketiganya keluar Bunuh ketiga orang ini Dan sisanya akan mundur secara alami Berapa banyak orang yang bisa dibunuh Oleh selusin orang ini Selama periode ini Susunan tujuh tingkat teratas Dapat menjebak ribuan orang Tetapi tidak akan berhasil Tidak bertahan lama Pada saat ini Mu Yun membuat tanda untuk lebih dari selusin orang Dan berkata Jangan memaksakan diri Jika Anda melihat orang-orang yang tidak dapat mendukung Anda Anda dapat membunuh sebanyak yang Anda bisa Susunan besar dipicu Dan tanda bintang yang mengerikan melintasi kehampaan Dan membunuh ribuan seniman bela diri yang mencapai langit Pada saat ini Suara gemuruh yang memekakkan telinga terjadi antara langit dan bumi Boom Ini adalah tempat susunanku Lebih dari selusin dari Anda tidak terlibat Jangan khawatir menggunakan tangan dan kaki Anda Kata Mu Yun langsung Setiap orang dicap dengan bulan sabit oleh Mu Yun Mu Yun memandang selusin orang dan melambaikan telapak tangannya dengan lembut Pada saat ini Seluruh langit tampak berubah menjadi puncak langit berbintang Nafas yang berdebar-debar juga muncul secara bertahap Mu Yun melihat ketiganya dan berkata dengan dingin Selanjutnya, bunuh kalian bertiga Mata kaisar kuning Mata kaisar Buka dan tutup matamu sedikit Mu Yun bernapas Orang ini berkata dia akan membunuh mereka bertiga Kemungkinan besar dia menggunakan cara yang tidak akan dia gunakan di hari-hari biasa Begitu dia mengatakan ini Jiwake, Chu Hao dan Tuo Baksun terlihat lebih berhati-hati Kalian tidak bisa menunggu lebih lama lagi Bagaimana mereka mencoba menyerang dengan berbagai cara Namun hasilnya diselesaikan oleh Mu Yun satu per satu Teknik pedang Mu Yun tajam Bisa dibilang semua orang tidak bisa melebih-lebihkannya Bukannya mereka tidak menunjukkan kemampuannya Tapi Chu Hao dan Tuo Baksun memerah saat ini Tapi sekarang Itu cukup memalukan Jika bukan karena oven langit dan bumi yang melindungi jiwa Mu Yun Serangan formula jiwanya akan melukai Mu Yun Saat ini Melihat Chu Hao dan Tuo Baksun Jiwa keberteriak pelan Kembangkanlah beberapa keterampilan nyata Teknik lima pedang tempa dari pedang Mu Yun dan kekuatan Tao yang mendominasi ganda Tidak kehilangan arah saat menghadapi tiga orang Tiga orang lainnya sedang tidak enak badan saat ini Wajah Mu Yun sedikit pucat dan terengah-engah Tepat pada saat ini Kempat orang itu secara bertahap membuka sosok mereka Namun ketiga sosok itu diblokir saat ini Dengan satu pedang Roh pedang yang kuat menyapu pegunungan dan lautan Menyapu ketiga orang itu dalam sekejap Sepuluh kaisar mencapai langit Akibatnya Kempatnya menemui jalan buntu saat ini Sol kesangat menyadari kemampuan Mu Yun Kekuatan tempur Dapat dikatakan bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menyakiti Mu Yun Mu Yun menggunakan satu lawan tiga untuk menengahi ketiganya Suara gemuruh terus terdengar Pada saat ini Keduanya menyerang dengan cepat bagaimanapun Tua Baksun dan Chu Hao juga merupakan sembilan Tianjing Tianjiao teratas dari dua kelompok etnis Saat ini Mereka lebih berhati-hati Setelah mengerahkan kekuatan sihirnya Mereka melontarkan momentum mengerikan dengan sepenuh hati Mu Yun saat ini sangat berbeda dengan saat belum mencapai level sembilan kelas Momentum teror hilang pada saat ini Pada saat ini Segel kekaisaran Dong Hua juga terangkat ke udara Segel kekaisaran seperti segel batu giok meletus pada saat ini Dengan benda ini Di tangannya Ia dapat sepenuhnya menangani serangan jiwa formula oleh jiwa keling buding Hampir sepersepuluh ribu detik Tanpa ragu Jiwa keluar dari tubuh dalam sekejap Namun Pada saat ini Pedang menembus jiwanya dan menghancurkan segalanya tentang dirinya Kurang dari Span lebih besar daripada saat ini Mu Yun mengudara dan pergi Xiao Yuner dan selusin orang lainnya mengikuti di belakang Yuner Jangan terlibat dengan mereka Pergi Ketika dehun ke terbunuh Cahaya di mata Mu Yun pulih Yang paling penting adalah bertemu dengan Kaisar Tianning Saat ini Hanya Kaisar Tianning yang bisa menangani Mu Yun Penting untuk berlari demi hidupmu Sekarang Jiwa kemati dan memblok bola Awalnya Kaisar Tianning menyuruh mereka menghentikan Mu Yun Dua sosok Bahkan manusia Melarikan diri Chu Hao dan Tuo Baksun saling memandang Hampir tanpa ragu-ragu Berbelok dan kiri Sepertinya Mati Mati Saat berikutnya Tubuh mereka terasa dingin Nafas jiwa kelangsung dikalahkan dan menghilang Teriakan tiba-tiba terdengar Di sisi lain Tuo Baksun dan Chu Hao diam-diam bersuka cita Ah Tubuh tidak dapat diselamatkan Tetapi jiwa akan baik-baik saja Di dalam oven surga dan bumi Naga panas itu pecah dan langsung menembus tubuhnya Pada saat ledakan dahsyat itu terjadi Jiwa kehanya merasakan sakit yang menusuk di belakang punggungnya Tetapi pada saat ini saat itu Suara gemuruh pelan tiba-tiba terdengar Boom pada saat ini Tubuh mundur Chu Hao dan Tuo Baksun langsung bertahan Berengsek, sialan Ketiga orang itu tampak kesurupan sejenak Dan saat berikutnya Ketiga orang itu bereaksi Bila tajam ruang Tau telah terbunuh di udara Cahaya kuning pucat Menerobos udara Instan Bunuh Kedua sosok kaisar pertama segala usia Bahkan matanya Juga mengalami perubahan misterius Inilah manfaat dari kekuatannya Waktu diam Ruang mengalir Tinian sangat kuat Kesenjangan ini hampir tak tertahan Tetapi kaisar Tianning Sepertinya telah menambahkan Satu langkah lagi Menuju hal yang tak terkalahkan ini Kai Weiwei tahu bahwa Dia bisa melepaskan kekuatan terkuat Ketika dia menekan kekuatan Wilayah Tongtian Ke wilayah Tongtian Yang bisa disebut Kekuatan wilayah Tongtian Yang tak terkalahkan Namun Saya tidak bisa mengatakan Apa yang salah Kekuatannya benar-benar bertentangan Dengan pemahamannya Tentang latihan Mata Kai Weiwei dingin saat ini Dan kaisar Tianning kita Tentu saja Juga seorang putra Yang mewarisi karir ayahnya Tidak ada yang bisa menekanku Dan membunuh Mu Yun Siapa lagi yang bisa setenar saya Saat aku berkata Ayahku adalah putra surga Kesayangan dalam hidupnya Tidak ada yang bisa menahannya Kecuali Mu King Yu dan kakekku Sekarang Biarkan mereka berdua berhubungan baik Di sisi lain Kaisar Tianning mengenakan pakaian putih Dengan angin sepoi-sepoi Dan awan tipis Setelah kehilangan satu tangan Dia tidak terlihat seperti setelah perang besar Wajah halus Dengan sedikit pucat Memilih milik Weiwei Sosok cembung dan cekung Mengapung sedikit dan celana Di bawah rok panjang Saat ini Di Tianning dan Kai Weiwei Berdiri di antara langit dan bumi Ada banyak selokan di bumi Dan tanah berterbangan Di banyak tempat Telah berubah menjadi tanah hamus Di padang rumput Kaisar Tianning merasa tidak ada saingan di langit dan bumi Dia hanya ingin membunuh Mu Yun Menjadi terkenal di perang dunia pertama Dan merebut apa yang disebut sebagai keberuntungan Mu Yun Berikan pada Tinian Apa lagi yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Orang ini? Ini mengerikan Sebelum mereka bereaksi Mu Yun telah tumbuh melampaui mereka Ye Ziang sudah mati Meskipun saya tidak bertemu Mu Yun Saya bertemu Ye Ziang Mu Yun sungguh tidak mudah untuk dibunuh Ini adalah anak Tuhan Anak Tuhan Mereka awalnya Sombong Tetapi sekarang mereka sangat ketakutan Saat menghadapi Mu Yun Di antara gejolak kehampaan Saat ini sesosok tubuh melangkah keluar Mengenakan pakaian tinta dan mata seperti jurang Dengan warna dingin dan serius Keberadaan pavilion Tianji Bisa dikatakan satu-satunya pihak Yang tidak dibatasi oleh Kaisar Ilahi Ini adalah salah satu dari 13 harta karun kelaparan Yang paling berharga Cermin Tianji di pavilion Tianji Mengenai teori Qiyun Saya ingin menjadi sangat ilahi Di seluruh Changlan Wanji Yang mengetahui lebih banyak tentang teori Qiyun Adalah pavilion Tianji di surga ke-9 Mu King Yu adalah pengangkut atmosfer Kemudian Mu Yun mengatakan bahwa itu ada hubungannya Dengan Qiyun Ayah Yu Yu lebih kuat dari Yu King Sepanjang hidupnya Setiap saat Dia tidak mengerti mengapa dia kehilangan ayahnya Dia ingin membunuh tidak hanya Mu Yun Tapi juga semua keberuntungan dan takdir Mu Yun Pembunuhan itu hanyalah masalah mengubah surga Mu Yun di masa-masa awal Tong Tian muda baginya saat itu Tapi itu tidak masuk akal sama sekali Alih-alih mencari Mu Yun Dia malah menunggu di sini Masuk ke sini Mu Yun baru saja berada pada level transformasi surga Ditianing tersenyum dan berkata Saya sudah menunggu terlalu lama Mu Yun Kamu akhirnya datang Pakaian putih Kaisar Tianing berkibar Rambut panjangnya berkibar tertiup angin Dan rasa perang di matanya berangsur-angsur muncul Saat ini semua orang terkejut Mati Mayat Tuobaksun dan Chu Halalah yang jatuh ke tanah Dan membuat suara keras Dan tangannya yang membawa dua mayat Langsung melemparkannya ke bawah pada saat itu Kata-kata Kaisar Tianing jatuh Tetapi sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat ini Kamu mempunyai suara yang besar Apa yang dia kejar dengan sepenuh hati adalah membunuh Mu Yun dan menenangkan udara keruh di hati ayahnya Orang jenius seperti itu memang jarang terjadi dalam jutaan tahun Bahkan Kwei Wei yang menekan wilayahnya sendiri Kini setara dengan wilayahnya dan bukan lawannya sama sekali Dalam kapasitas, bakat, dan kekuatannya Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengatakan ini Kata-kata Kaisar Tianing terdengar sangat arogan Tetapi nadanya begitu tenang dan anggun Ini juga ujian pertama saya untuknya Jika dia tidak bisa memenangkan ketiga pria itu Dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku Kaisar Tianing berkata sambil tersenyum Saya telah meminta jiwa ke Chu Hao dan Tuo Baksun untuk menghentikannya Saya tidak tahu apakah dia bisa menembus penghalang ketiganya Apakah kamu masih menunggu Mu Yun? Chai Wei Wei mendengus dingin Kamu bermimpi Kaisar Xing berkata lagi Jika Tianing memenangkan perang ini Aku mungkin menjadi seorang dewa kaisar Di masa depan, Tianing juga akan menjadi kaisar dewa Tidak akan ada yang menghentikan keluarga kaisar Jika kamu kalah Lama kemudian, Kaisar Xing tersenyum dan berkata Itu Mu Qingyu, bukan aku, yang harus khawatir Khawatir? Apakah kaisar khawatir? Dalam kegelapan, sesosok tubuh membungkuh dan berdiri perlahan Saat ini, kaisar sedang duduk berlutut Dan hanya ada sosok samar-samar di kegelapan Kaisar Xing Tian Di Sebagai kaisar pertama dari sembilan kaisar di masa lalu Kini dipromosikan menjadi kaisar dewa Kaisar pertama ini bisa disebut sebagai kaisar pertama di dunia Chang Lan Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya dari gurun Surga pertama ada di istana Xing Tian Antara hitam dan putih, tampaknya ada kekuatan tak terlihat dari langit dan bumi yang bertabrakan Kaisar Tian Ning juga melangkah keluar Mu Yun melangkah keluar dalam satu langkah Kaisar Tian Ning berkata sambil tersenyum Kamu hidup untuk menunggu hari ini Aku mengenalmu dengan tanganku sendiri Bagus sekali Mendengar pidatonya, Mu Yun mencibir Ratusan ribu tahun telah berlalu sejak perguruan tinggi Be Yun Berapa banyak orang yang ingin membunuhku Tapi aku masih hidup Kaisar Tian Ning berkata sambil tersenyum Kalau begitu, jika aku membunuhmu Aku akan sukses Anda benar-benar melakukannya Ketika kaisar Tian Ning melihat Mu Yun memegang tubuh Tuo Bak Sun dan Chu Hao Dia tidak terkejut sama sekali Sebaliknya, matanya penuh kegembiraan Pada saat itu, kaisar, keluarga, S akan benar-benar Sebenar-benar tak terkalahkan hingga hari ini Sebuah keluarga dengan dua dewa Jika kaisarnya Tian Ning dapat membunuh Mu Yun Dia seharusnya memiliki keberuntungan seperti Mu Yun dan menjadi kaisar dewa di masa depan Mu Yun adalah orang yang sangat beruntung Ini adalah kekuatan yang cukup unik Si Ae King berkata sambil tersenyum Kaisar Naga itu kentut Saya ingin menjadi kaisar dewa Kalau soal darah, itu tergantung pada kekuatan Sepuluh keluarga naga teratas menempati peringkat pertama di antara keluarga naga Itu karena ada orang-orang super kuat dengan gelar dewa dan kaisar di sepuluh keluarga naga teratas Jika kamu bisa menjadi kaisar naga di masa depan, siapa yang berani mengatakannya padamu? Apakah kamu takut? Jin Suaner tersenyum dan berkata Kupikir kamu tidak takut pada Si Ae King Tian Si Ae King terbatuk dan berkata Bisakah kamu menyebutkannya terlalu cepat? Keluarga naga kami sangat menghargai darah Keluarga naga emas bercakar lima mengira aku adalah naga darah lain-lain Mereka menentang kami dan memberiku tahta Beri aku kursi lagi Jin Suaner mendatangi Si Ae King saat ini dan berkata sambil tersenyum Kamu harus bergegas kerontian Ayahku akan menjadikanmu komandan Dengan itu, Si Ae King berjalan ke satu sisi Di antara pegunungan, letaknya cukup dalam dan terpencil Raungan binatang dari waktu ke waktu juga menenangkan Si Ae King mengerutkan bibirnya dan berkata Jangan berlatih, jangan berlatih Saya Tong Tianjing dan Anda Rong Tianjing Aku ingin kamu membuatku marah, bukan memukulku Di depan tubuh Si Ae King, dia mengenakan gaun emas muda Yang menonjolkan postur montoknya Wajahnya yang bulat dan indah tanpa celah Dia tersenyum bangga dan berkata Kamu bilang kamu ingin marah-marah Tentu saja saya harus berusaha sekuat tenaga Si Ae King kehabisan napas saat ini Melihat orang di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata Su Aner, kekuatanmu lebih kuat dariku Membosankan sekali menindasku seperti ini Luasnya dunia Changlan, di negeri dunia naga Mu King Yu tersenyum, memejamkan mata, bernapas di sekujur tubuhnya dan terdiam Pria bintang kaisar ingin melampauiku sepanjang hidupnya Putranya secara alami mengincar Anda Terserah padamu untuk membuatnya Pada saat ini, Mu King Yu mengeluarkan seteguk gas keruh dan berkata sambil tersenyum ringan Bocah bau, ini dan tanda pagar 39 Bagus Saat matanya terbuka, seluruh kehampaan seakan terhenti saat ini Pria berkemeja panjang berwarna biru dan pakaian kuat duduk bersila di depan saat ini Tiba-tiba, matanya terbuka Seolah ribuan cahaya mengembun pada saat itu Yang membuat jantung berdebar-debar Pada saat yang sama, negeri dengan angkasa berbeda dengan bintang terang Pada saat ini, kaisar surga sekali lagi berbisik pada dirinya sendiri Tianning Bisakah kamu menang? Sosok berbaju hitam mundur Ya, momentum dahsyat meletus antara pistol merah emas hitam dan pedang tanpa jejak Dan langsung bertabrakan satu sama lain Mu Yundeng mengambil telapak tangannya dan memotongnya dengan pedang Dalam sekejap, momentum pecah di tubuh kaisar Tianning Dan gelombang dahsyat menyapu langit dan bumi Boom, hari ini, kamu mati atau aku yang mati? Pada saat ini, kaisar Tianning memegang emas merah dan panjang hitam pistol di tangannya Saya sudah lama menantikan hari ini Sejak saya mengetahui berita Anda, saya telah menunggu sepanjang waktu Menunggu kapan saya bisa bertarung dengan Anda Di tangan Mu Yund, pedang tanpa jejak itu berkedip sedikit ke arah momen ini Perang yang tak terhindarkan, mereka berdiri berhadapan dan saling memandang Pada saat ini, perang antara klan Ye dan prajurit Bing Sengong telah meletus sepenuhnya Dengan prajurit kaisar, seratus kaki jauhnya Kaisar Tianning mengenakan pakaian putih dan tidak ternoda debu Dia tampak seperti anak kecil yang tampan di keluarga Anggun Mu Yund mengenakan kemeja hitam panjang Matanya sedalam laut, dan penampilannya tenang Di padang rumput, reruntuhan gurun Lumayan, buruk, si Eking menatap Jin Suaner yang duduk di atasnya dengan satu mata Dan berkata sambil tersenyum, aku dan saya lelah berkultivasi Istirahatlah, si Eking menganggup dan berkata, anak laki-laki itu ada di dalam negeri Dongeng Saya pikir dia sudah mati Bajingan kecil itu mempunyai kehidupan yang besar Aku tidak perlu khawatir tentang dia Ya, Jin Suaner berkata sambil tersenyum, Chai Weiwei telah pergi Apa yang Anda khawatirkan? Meski aku tidak suka Chai Weiwei itu, dia tetap kuat Chai Lingtian melatih putri ini sebagai penerus di masa depan Batuk, si Eking terbatuk dan berkata, semua, semuanya Bukankah begitu, bilang kamu takut dia lebih baik darimu dan menertawakanmu Si Eking tertawa dan berkata, kamu, aku tidak takut aku akan merepotkanmu Aku susah sekali berlatihnya karena aku takut saat Muyun membutuhkanku Aku tidak bisa membantunya Giling esensi manusia, aku tidak peduli Saya akan membantu siapapun yang Anda bantu Si Eking memegang Jin Suaner di tangannya dengan kedua tangan dan menghela nafas Sudah ku bilang itu milikku saudara laki-lakinya adalah Muyun Saya mungkin akan berbalik melawan keluarga Kaisar pada saat itu Aku harus membantu saudaraku Jangan khawatir tentang dia Chai Weiwei tertegun dan mengangguk Kemudian dia akan membantu Muyun menyelesaikan sisa masalahnya Kurang dari, span lebih besar dari 10 Kaisar menyeger teknik pedang langit Yang memadatkan ribuan pedangki dan melindungi area sekitar Muyun Pada saat yang sama, ribuan pedangki juga mengenai dan membunuh bayangan senjata Zian Puluhan mil di sekitar tubuh mereka diselimuti oleh bayangan senjata dan pedangki Tanah dan padang rumput sudah lama terguling seluruhnya Hanya menyisakan tanah pecah-pecah Pedang lain terpotong Jurang 10 Kaisar Suara retakan api terus berdering saat ini Dan tubuh Muyun berhenti sejenak Api itu berubah menjadi bayangan senjata Yang masing-masing mengeluarkan bau terbakar dan sepenuhnya menyelimuti 10 bayangan Muyun Api ungu mengeluarkan kekuatan yang menakutkan Senjata panjang di tangan Kaisar Tianning keluar satu persatu Dalam sekejap, senapan panjang itu berubah menjadi angin senjata Pada saat ini, ia pecah Dan momentum yang menakutkan menyapu gelombang demi gelombang Rusak Formula senjata Kaisar Zian Kaisar Tianning mencibir, itu tidak cukup Hanya itu yang bisa anda lakukan Ketika pedang keluar, 10 sosok berubah menjadi bayangan sisa saat ini Mereka melintas di langit dalam sekejap Dan suara gemuruh terus terdengar Ledakan teroris 10 mayat menyelimuti tubuh Kaisar Tianning 10 kaisar menyegel surga Kaisar Longhuan, Kaisar Zici, dan Kaisar Zixiu semuanya ingin lari Tujuan Kaisar Tianning adalah Muyun Tiba-tiba, Kwei Wei melesat dan menembak secara langsung Melihat pecahnya perang di sekitar Kwei Wei bersenandung Semua bajingan keluarga Kaisar ini harus dibunuh Xiao Yuner muncul di samping CAI Weiwei dan berkata Dia bisa, dia selalu bisa Pada saat ini, Kwei Wei Menatapnya dan tampak khawatir Saat ini, di padang rumput Banyak seniman bela diri di seberang langit menghindarinya Satu demi satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.